Masuk lagi, ini bener-bener udah kurang lebih ya 70% pembongkaran. Karena rencananya memang pengen dibikin lucu. Sesuai dengan yang aku bilang, kerja, kerja, kerja. Jangan semangat, ayo males. Kembalik. Guys, kamar Mona udah dibongkar woy. Oh my God, Loli Cafe. Nah kita lihat next-nya akan dibangun ruangan yang apa dulu. Insya Allah akan menjadi tempat tinggal yang nyaman untuk aku dan Mona. Assalamualaikum teman-teman. Ini dia perkembangan rumahnya Mona saat renovasi. Ya begitulah ya. Ayo kita masuk, jangan kaget ya. Sudah terbongkar-bongkar. Jadi ini udah mulai dibolongin. Nanti ini kita mau ratain. Tangga depan kita naikin. Dan ini selantai-lantainya semuanya kita bolong-bolongin ya. Masuk lagi, ini bener-bener udah kurang lebih ya 70% pembongkaran. Karena rencananya memang pengen dibikin lucu ya. Sesuai dengan yang aku bilang di TV, aku mau bikin lucu. Kita bahas mana dulu ya. Terakhir aku lupa deh di vlog terakhir tuh ini tuh jadi bentuk apa ya. Kalau gak salah vlog terakhir udah bongkar belum sih belum ya. Udah, udah. Dapur udah. Oh ya, aku agak lupa. Oh yang baju hijau bukan? Oh oke, oke, oke. Ini udah bener-bener. Aku lupa sih vlog terakhir apa. Soalnya yang rame itu vlognya rumahnya masih rumah utuh. Ya rame-rame itu. Ya gitu lah pokoknya ya. Jadi ini perkembangan rumah selanjutnya. Kalau kalian ingat kemarin disini tuh ada pintu kaca. Ini pintu kacanya dibongkar, bongkar, bongkar. Nanti kita mau ganti apa ya, gak tau lah. Sesuai kalian terseladah. Nah, terus. Nah, nanti nih kolamnya. Terakhir disini apa ya? Aku lupa deh vlog terakhir apa soal rumah ya. Ada dibongkar belum sih pas terakhir? Oh iya, tadinya tuh disini ada kayak gelentungan warna merah gitu. Terus sekarang udah diambrukin. Lihat deh kolamnya tuh. Wow. Kolamnya juga udah dibongkar ya. Nanti kita mau bikin lebih dalam lagi. Ada ikan lagi. Emang? Ada ikan-ikan berenang gitu. Jadi ini tempat persinggan mereka ya. Sebelum nanti dipindah. Ngelocot dari atas gitu. Tuih. Sudah bosen. Bosen dengan kehidupan sehari-hari tinggal locot aja ke kolam. Dan ntar sih pengennya rencananya. Ada kacanya gitu. Entah dimana deh biar bisa kelihatan. Eh, mana ya caranya ya? Gak tau deh ntar kita atur aja gimana baik ya. Ini emang kebanyakan. Komentar, coba ada ide. Ini emang kebanyakan imajinasi. Makanya gak kelar-kelar. Oke, udah deh kita lihat sini. Kemarin aku udah bilang ini pengen dibikin atap. Intinya pengen dibikin ruangan. Ya gitu lah pokoknya ya. Kita juga bingung. Kita belum lihat lagi yang kedua. Oh, udah guys vlog yang terakhir. Udah yang aku bilang kata Pak Ustadz. Kata Pak... Itu bukan sih? Iya itu. Iya kan yang aku bilang? Kata Pak Ustadz. Itu yang vlog terakhir. Kata Pak Ustadz. Kita harus live ya kan. Kata Pak Ustadz. Kita harus kerja, kerja, kerja. Jangan semangat. Ayo males. Kembalik. Cocok banget. Nah, nanti ini rencananya mau dibikin lemari. Khususus menyelam. Ya udah tau lah ya. Gak ada banyak perubahan sih kayaknya dibawa. Atau gimana ya? Oh, sebelah sana tuh. Gini ya bang. Sebelah sana udah dimulai dibongkar. Karena mau diambil trampolin. Kita lihat ke atas ya. Ayo masih inget gak kata Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz. Kita harus kerja keras. Ya coba kita lihat nih disini. Meja makan. Apa kabar? Meja makan. Oh ada. Apa kita hibahin aja apa? Meja makan. Ganti yang baru. Mom priori ganti yang baru. Mana? Apanya? Ini ntar jadi ruangan apa? Ruangan... Ada lah. Nonton TV. Pokoknya ya nanti. Ya gampang lah kita atur gimana baiknya. Tuh juga di atas tuh udah. Ini kemarin udah dibongkar belum ya? Udah belum. Aku gak tau dia gak gak lupa. Kita ke atas. Mari kita ke emang. Ternyata kalau misalnya kita punya tanggung jawab tuh kita jadi makin semangat gak sih? Backlightnya nih. Kalau kita punya tanggung jawab yang besar tuh kita bisa lebih kerja tuh lebih giat lagi ya gak sih? Nyantai-nyantai gak yang bangun tidur main HP. Langsung kasut-sasut. Wah. Guys. Kamar Moana udah dibongkar woy. Oh my God. Woli Cafe. Dibongkar di kamarnya Moana tadinya. Terus mau di... Ya begitulah ya. Kita juga dibongkar semuanya. Tidak menyangka woy. Ternyata dibongkar. Aduh. Menyeramkan sekali. Oh enggak deh. Ini bawahnya liat deh. Bawahnya masih ada gini kan. Jadi ya insya Allah amanah. Tuh jadi masih aman. Yang bikin ngeri apa? Coba ponki. Hai. Aku tadi nengkunti. Ijin ya. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini juga atasnya udah dilobangin. Mau diganti. Bener-bener diganti. Semuanya diganti. Nih ya kita liat-liat lah ya. Semuanya bener-bener di ini ya. Di apa namanya deh. Yes. Diangkat-angkat derajatnya. Ya derajatnya. Kamar utama. Derajat belum atasnya tuh. Masya Allah. Ngep juga ya. Ijin ya Pak. Assalamualaikum. Ini kamar utama. Oh udah dibongkar juga. Iya ntar ini ditembok kan Om. Ntar ditembok. Ntar kantor anak-anak disitu. Oh oh diratain. Terus juga ntar digituin lah. Ya bapak lebih tau lah. Atau kata bapaknya saya aja apa yang ngeplok. Iya. Ijin ya Pak. Oh jadi ini udah dibongkar bener-bener. Hah kamar mandanya juga. Tadinya tuh disitu ada rest shuffle. Sama bathtub. Sama closet. Tadinya disini lemari. Sekarang bener-bener udah tiada. Udah inilah hilah ibarat kata. Nah bapaknya ngasih luat asik banget. Iya asik banget asik asik. Asik banget ya? Nanti WAB ini nya nonton nih ada diplokin yang icis. Nih udah diganti semuanya. Bener-bener diganti. Ya aku belum ada gambaran sih ya. Liat nantilah intinya. Insya Allah akan menjadi tempat tinggal yang nyaman untuk aku dan Moana. Karena kan sekarang kan aku tinggal di rumah ibu. Jadi masih numpang. Aku tuh gak punya apa-apa guys. Semuanya milik ibuku. Milik Allah SWT. Tentalah. Milik Moana. Jadi ya kita usahakan lagi dari nol. Kita harus kerja keras. Buat teman-teman. Anak remaja. Anak muda. Jangan mau males-males. Kita harus kerja. Kerja, kerja, kerja keras guys ya. Kalau gak ada kerjaan cari, cari, cari. Nih ada sapu. Pakai buat nyapu. Gitu. Ya iyalah. Nanti rencananya ini loh. Mau dibikin pintu. Jadi ya gitu lah. Aku gak mau ngasih gambaran banyak-banyak dulu. Yang penting ini. Kronologinya adalah udah terbongkar. Hampir selesai. Hampir 70-80% udah terbongkar. Kita lihat next-nya akan dibangun ruangan yang apa dulu. Karena menurut Om Prio, katanya dia mau satu-satu dulu dibangun. Karena kan semua kan dibantu sama Om Prio kan. Jadi nanti misalnya apa dulu, apa dulu, apa dulu. Ijin lewat lagi ya pak. Ini juga dibongkar. Kemarin disini gak ada pintu guys. Aduh serem banget tuh. Tuh dia orangnya tuh. Tuh. Kerja mulu. Shh. Shh. Senyum dong. Eh. Tercinta. Iya. Eh jangan di situ. Takat mundur-mundur-mundur gitu. Maik disini. Bukan apa-apa kameranya sayang. Disini. Nah ini ruang gym. Nah nanti ini tuh rencananya pengen didak panjang ke sono. Tuh ini tuh panjang ke sono gitu. Jadi kita gak bisa lihat ke bawah lagi. Udah panjang ke sono. Udah pokoknya dilebarin lah Moana mau ngapain. Terserah dia dah. Ya pokoknya ini rumah khusus untuk Moana sama Bu Cis. Nah ini tempat nge-gym kan. Ini dibolongin juga semuanya. Tuh. Udah lah udah sama nih. Dibongkar semua. Jadi buat kalian yang ngerasa hidupnya banyak cobaan ya. Udah lah namanya juga hidup. Cobaan mah banyak loh dikit kita cobain. Iya kan. Nah makanya jalanin aja hidup. Mau orang berkata apa-berkata apa ya. Tapi kita tetep ada fokus kita. Apa kita ngajian segala sesuatu kelas ikhtiar. Oke deh. Takut aku lihat ke bawah tinggi banget. Berapa berapa sih? Sembilan. Kata Pak Ustadz. Aduh aku kehabisan nih kata-kata Pak Ustadz. Soalnya gampang ikut kajian. Tadi kita ikut kajian lagi ya guys. Belum ada jadwalnya lagi. Udah deh segini aja ntar nih juga diganti. Semuanya. Duh mau apa-apa rumahnya kecil. Jadi vlognya cuma 9 menit. Edit-edit cuma 7 menit tayang ya. Iya guys. Ya jangan dipotong deh bagian ini ya. Biar manjang gitu vlognya. Jadi udahlah vlog rumahnya gak gede-gede banget. Vlognya cuma di bawah 10 menit. Nontonnya di skip. Bangetan lo. Itu tuh udah jauh ya. Kita mau nerman di depan rumah. Kan orang gak tau kan. Ya kan orang. Nah ini juga yang check-in-check-in jangan dikas nih editor. Biarin aja orang nonton daripada jangan ya. Nah ini yang alat-alat itulah pokoknya. Kan banyak banget tuh yang tanya itu. Terus alat-alatnya apa taruh dimana? Gak tau aku juga ini kayak gini-gini kan gak dipake kan. Gak tau ini mungkin ditaruh di tempat apa gitu. Aku juga gak ngerti sih sama om tukang. Coba kita lihat tampak depan. Kan kemarin belum ke ini kan. Belum ke halaman rumah. Beda konten. Beda konten. Oh ini aja tadinya ini apa? Rumput. Gak tau nih mau dibikin apa. Yaudah deh gitu aja guys. Tuh kan dikit kan videonya rumahnya kecil. Bersyukur Alhamdulillah ya Allah. Aku doain melalui vlog ini. Kalian yang menonton semoga dilancarkan rezekinya. Yang pake cicilan lunas. Berbahagia lahir batu dunia akhirat. Dan juga berkumpul dengan orang-orang tercinta. Tadi dia udah juga di akhirat. Amin. Kata Pak Ustadz. Assalamualaikum. Tadi dia. Tadi dia. Sampai jumpa. Tadi dia. Tadi dia. Terima kasih.